Pemirsa Sidang Perdana Kasus Pembunuhan Satu Keluarga di Sumenepejau Timur diwarnai kericuan. Keluarga korban histeris dan pingsan lantaran dihalangi aparat saat hendak menyerang terdakwa. Rasa dendam dan benci terhadap pelaku membuat wanita ini langsung mengejar dan ingin menganiaya terdakwa. Namun niat ini kandas di tengah jalan lantaran polisi menghalangi dan menarik wanita ini keluar dari ruangan. Tak kuasa menahan kesedihan, wanita ini pun menangis dan pingsan di gedung pengadilan negeri Sumenepejau Timur. Peristiwa ini terjadi sesaat setelah Sidang Perdana Kasus Pembunuhan Sekeluarga dengan terdakwa, Bendy Soekarno, selesai dikelar. Keluarga korban berharap pelaku bisa dihukum mati karena telah tega membantai dan membunuh tiga korban sekaligus, yakni bapak dan ibu mertua serta istrinya sendiri. Sesuai dengan harapan keluarga korban, Jaksa juga menuntut terdakwa dengan pasal berlapis tentang pembunuhan berjana, perlindungan anak di bawah umur, dan KDRT dengan ancaman maksimal hukuman mati.